Pemesanan tiket pesawat Hamin 7 hingga Lebaran dengan penerbangan langsung atau direct flight dari Banjarmasin ke Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang habis terjual. Hal ini dikarenakan banyaknya penumpang yang memesan tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Pasalnya mereka khawatir tidak kebagian tiket pesawat langsung. Banjar Semarang, satu bulan yang lalu. Kenapa Pak membeli jauh-jauh hari sebelum keberangkatan? Ya kan, berarti kan sudah nggak terlalu gugup apa-apa, jadi kan pesan duluan. Menurut seorang manajer agen perjalanan Selamet Riadi, dalam dua minggu ini pihaknya mampu menjual lebih dari 750 tiket pesawat. Berbeda dengan penjualan tiket di luar Ramadan yang hanya terjual 500 hingga 600 tiket saja per bulannya. Peran Borneo, penjualan tiket itu meningkat yang dari biasanya rata-rata berkisar 10-20 sampai bisa dengan 50-60 per hari. Hanya karena tiket sudah kulsit, kemungkinan nanti beralih ke kapal laut. Hal senada diungkapkan Fadli Kivnawa. Menurut Fadli, dalam 10 hari Ramadan, agen perjalanannya mampu menjual sekitar 800 tiket pesawat. Meski mengalami peningkatan dari hari biasa, namun penjualan tiket di Ramadan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Per Mei ini penjualan masih minim ya, dilihat dari faktor jadwal penerbangan yang biasanya lima kali untuk tujuan Surabaya, bisa diubahkan jadi tiga jadwal, mereka gabung. Untuk dari mas kapal lain, adanya begitu. Dengan habisnya tiket pesawat langsung tersebut, agen perjalanan Tabalong kini hanya menyisakan tiket pesawat untuk penerbangan transit, yang harganya pun diprediksi dua kali lipat dari penerbangan langsung.